Juara adalah orang yang tahu dimana kesalahannya dan akan memperbaikinya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si ratu. Makasih yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kompas nih ya, untuk Kompas. Aku akan membuka satu rahasia, kenapa Ardith jangan sampai juara satu. Ini rahasianya. Jemen ya, memang waktu itu gue mencari komika yang gampang dijual tampangnya. Jadi mau lucu mau enggak, yang penting bisa stripping sinetron, gue dapet komisi kan lumayan. Jelas. Ardith jangan sampai juara satu. Dia main sinetron, dia main film. Yang kaya siapa? Yang kaya ya beliau. Dit, udah. Kau tuh dieksploitasi, Dit. Aku sebagai sahabat, cuma mengingatkan. Mendingan ang juara tuh aku. Serius, aku nih dari keluarga kurang mampu. Aku tuh miskin gitu. Jadinya, kalau orang miskin, kaya, itu bisa jadi inspirasi orang banyak. Katanya Kompas ini inspirasi Indonesia kan? Kalau memang benar, sekarang lah saat untuk membuktikannya. Ardith itu ya, dia bilang kalau ada yang close mic, dia lari ke belakang, enggak tahan nangis. Bullshit. Bullshit. Kalau kalian ingat, di lima besar, Ardith bottom tuh sama Gaby. Momennya, Ardith udah merasa dia close mic. Yang close mic, Gaby. Dia lari ke belakang, yes. Sampai di panggung, balik, nangis-nangis. Harusnya gue yang close mic. Setelah semuanya selesai, kami ganti baju. Keluar balai Sarbini, dia ketawa-ketawa lagi. Hai, hai, hai. Hermata buaya. Palsu. Nafik. Ardith. Ya, timnya lihat nih ya. Juara itu harus sportif. Enggak boleh menghalalkan segala cara untuk menang. Ini sebelum aku melawan Ardith nih, aku tanya satu-satu nih. Ini tim aku nih, ini. Tandai mukanya nih. Aku tanya satu-satu. Woy, kayak mana caranya biar kita bisa ngalahin Ardith? Pak Irfan, Bapak kan pinter. Kayak mana, Pak? Mending Ardith kita racuni jok gini ya. Nah, bagus tuh, Pak. Apa tuh, apa tuh, Pak? Kita racuni dia pakai H2CIM. Apa tuh, Pak? Hacim. Semenjak close mic kayak gini jok sebab, Pak, ya. Enggak jelas ya, Pak, ya. Nanya sama Kamal. Mal. Ayolah, bantuin aku, Mal. Biar aku jadi juara, Mal. Gini. Menurut Nanang Modip. Semua aja kau bawa. Nanang Modip, Tuti, Toshiba. Bawa aja semua. Bawa aja. Wawan Supra X, semua aja bawa. Bawa aja bawa semua. Nanya ke Birja. Nanya ke Birja. Ja. Alah, kok gak usah lah. Close-nya pertama aja kan gak kenal kali kau marit. Langsung aja. Ini gak tau ya kenapa ya. Tim aku tuh memang gak membantu sama sekali. Serius. Ardit nih ya. Empat besar di sini. Tiga besar di sini. Timku. Close mic pertama di sini. Close mic kedua di sini. Aku nih, Didit ya. Kalau orang ini nih, pindah ke kau semua. Aku ikhlas. Sumpah aku ikhlas. Kalau kalian mau pindah, pindah silahkan. Silahkan pindah. Biar juri sama aku. Dan sebelumnya, aku mau ngucapin untuk Ardit. Karena telah bersedia menjadi juara kedua. Tunggu tangan buat, Hidra Jaga. Parah tadi. Kenapa? Menuju ke empat besarnya ke sini. Empat besar. Ke sini. Ini us. Satu. 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 Ini us. Ini us. Besar. Ini us. Tau ya. Tapi tanya ke sini gitu. Tengah ke sini jalan ya. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu dong. Gak boleh gitu. Ini kan istana negara tadi. Iya Pak Ade ya. Pak Ade. Tadi Pak Ade. Bukan aku, bukan aku. Oke. Pak Ade. Silahkan komentar Bang Panji. Ini juga. Ini kan putaran terakhir dulu ya? Iya. Oke. Kalau gitu sekalian mumpung kita terakhir kali bertemu dalam konteks seperti ini. Terima kasih. Udah berjuang begitu panjang. Begitu baik menghibur semua orang yang nonton. Terima kasih Bang Panji. Terima kasih. Terutama di putaran terakhir Indra Jaga udah ngasih performance yang bagus banget. Gue seneng nontonnya. Argumentatif. Ada banyak usilnya yang keluar dan segala macemnya. Dimensinya lebih banyak daripada Ardith Erwanda. Kendati pun begitu. Gue harus ngomong karena gue juri. Itu adalah closing paling aneh sepanjang gue ngeliat final suci. Interesting. Gue pikir lu bakal langsung menang. Mari kita lihat hitung-hitungannya. Terima kasih Bang Panji. Terima kasih. Terima kasih. Dan aneh-aneh makanya. Tingkah sih lu. Ini marah. Kayak ibu-ibu nih. Bilangin tadi. Mandi sana udah ngaji. Iya. 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 Maaf. Maaf. Janji. Maaf. Iya maaf. Janji. Janji. Maaf. Janji lagi. Janji. Janji sama ayam. Kok janji sama ayam? Ayam swear. I am swear. Ayam swear. I am swear. Buat di soto dong. Silahkan komentar dari Teh. Ini nak. Oke. Berhubung ini adalah ucapan terima kasih dan selamat tinggal juga nih. Pokoknya bukan buat. Ya pokoknya whoever is going to be the winner. Dan apa yang ngucapin terima kasih untuk semua yang ada di sini. Para finalis boleh tepok tangan dulu untuk para komik ini. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih juga buat Kompas. Terima kasih banyak. It's been an awesome season. Kalau untuk penilaiannya. I have nothing more to say. Daripada kita tunggu dari pengumpulan nilainya. Karena luar biasa. Aduh ini pusing. Beneran pusing. Udah pokoknya di closingnya dengan terima kasih semuanya. Dan kita lihat saja hasilnya nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Baterun. Yeay. Oke. Asam kandis, asam gelugur. Kedua asam siri yang ngeriang. Selama ini aku udah menghibur. Semoga kalian semua senang. Alhamdulillah sekarang aku udah masuk lima besar. Dan makasih banyak yang udah ngedukung aku sampai babak lima besar. Nah untuk kalian yang belum nonton video aku. Silahkan subscribe di channel Youtubenya Stand Up Kompas TV. Subscribe ya. Apa gak malu sama kuota? Wajib subscribe di Stand Up Kompas TV. Subscribe. Ya.